Yang memirsa kita ke informasi berikutnya PT. Petrosea TBK ini mengucurkan anggaran belanja modal senilai 6 triliun rupiah untuk membeli peralatan pertambangan baru. Manajemen perusahaan menyatakan PTRO telah melaksanakan aktivitas first cut operations di beberapa proyek jasa penambangan baru yang berlokasi di daerah Kalimantan Tengah. PT. Petrosea TBK atau PTRO mengucurkan anggaran belanja modal senilai 6 triliun rupiah untuk membeli peralatan pertambangan baru. Realisasi investasi fase pertama telah diperoleh dari PT. United Tractor TBK, PT. Trak Indo Utama, PT. Indotrak Utama, PT. Indotraktor Utama, PT. Eka Dharma Jaya Sati. Manajemen perusahaan menyatakan PTRO telah melaksanakan kegiatan first cut operation di beberapa proyek jasa penambangan baru yang berlokasi di daerah Kalimantan Tengah. Dengan dilaksanakan aktivitas first cut operation, maka kegiatan operasional penambangan telah mulai dilaksanakan di proyek-proyek tersebut. Adapun aktivitas first cut operation di proyek jasa penambangan untuk PT. Multitambang Jaya Utama di Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan pada 2 September 2024. Sedangkan proyek jasa penambangan Life of Mine untuk PT. Pasir Bara Perima di Kabupaten, Kapuas juga telah melakukan aktivitas first cut pada tanggal 8 September 2024. Saat ini PTRO menawarkan berbagai layanan untuk sektor pertambangan batu bara dan mineral yang mencakup layanan pit-to-port aktivitas Open Pit Contract Mining Service, Civil and Infrastructure Construction, layanan manajemen proyek pertambangan, teknikal, dan feasibility study consulting service, Mind Planning and Optimization Service, dan solusi Minerba Digital Platform yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan tutupan IDX Channel. Dalam pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada news screen kali ini, saksikan terus news screen hanya di IDX Channel, Your Trust, Woody, and Comprehensive Investment Reference. Dalam pemirsa jangan lupa untuk saksikan program yang akan tayang berikut ini, yaitu adalah second session closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku Investor Saham Sero Salinsu, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!